ayo teman-teman balik lagi di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua daripada bingung ya kan mendingan kita TRIGGER AJA let's go oke ga hari ini kita ngapain ga? hari ini kita mau react sebuah lagu iya jadi ini tuh salah satu performa iya, salah satu performa dari anggota Hololife Regloss Regloss itu yang latest ya? iya latest yang Holo JP, bukan Holo JP sih Holo Regloss namanya Hololife Device Regloss nah ini salah satu penampil dari Regloss yaitu Todoroki Hajime kenapa gue pengen nge-react ini terutama gue pengen nunjukin ke lo sih gimana berbakatnya manusia satu ini dalam hal nge-dance ada kan yang dulu sebelumnya? ada Laplace Laplace ya yang bajunya gombrong iya yang ada tanduknya gede yang warna ungu juga ini setara Laplace apa dibawa Laplace kalau menurut lo? ini setara sih, setara tapi kalau misalnya dibandingin mungkin beda genre kali ya eh sama mungkin genre nya sama Laplace sama ini sama-sama modern dancer tapi kalau Laplace tuh tegas dan cute kalau ini tuh dia lebih fluid apa sih lebih? lebih ke Fadel ya ini main lu jadi kayak gini jodididididun nah ini mungkin mungkin kalau gue ya kalau segini gue gitu pengalatan gue, dia gerakannya tuh lebih fluid gitu lebih fluid dan lebih apa kayak apa lebih pak 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 lebih kayak tek 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 apa sih lebih gimana gimana cua yang harus pakeinnya sak 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 dan pak apa apa langsung aja kena gimana cua kita liat ya fluid, kalau menurut gue smooth smooth gitu lebih mantap lah ini kita cekin apa-apa rasanya Todoroki Hajime, dia nge-cover lagu yang judulnya Bandage dari Ayumu Imazu kelompok umur ya Bandage bandage ini gak korea-korea dancer gitu iya oh siapa itu back dancer iya kan smooth gitu smooth oh ada lagi lagunya enak sih asli asli bagus sayang kameranya gak ada yang still ya still di tengah aja center tapi kayak ini gak yang video cover joget korea juga begini gak gerak-gerak ini pas lagi mereka 3D-nya regloss ya serah itu penampilannya nih gue paling suka banget ya pas ini part ini ini gue suka banget part ini gerak-geraknya itu loh ini backing resternya juga bagus-bagus iya oh gerak-geraknya itu smooth dan on point ngerti gak sih kayak pak-pak sak-sak oh itu maksudnya itu on point iya on point oh gue berharap nih di center aja kameranya nih enak gak nge-swing AC dan emang body trackingnya udah teknologinya udah bawa ya wow mulih banget lagunya emang enak banget sih lagunya emang wow cute tapi keren gitu oh bagus gila mereka ajok itu sebuah pencapaian yang ini ya katanya fun fact-nya ya entah ini pek apa enggak tapi ini fun katanya dia ini si apa sih Hajime ini dulunya backdancer ya backdancer katanya buat hololife juga kan ada beberapa paket gitu ya dia tuh kayak punya pengen jadi center pengen jadi kayak center gitu tapi tapi sekarang kejadian jadi kayak kan sebelum-sebelumnya si Riglos ini mereka gak mau bikin 3D sebelum secara keseluruhan itu mendapatkan 2.500.000 subscriber makanya mereka agak terlambat buat 3D-nya karena mereka tuh kayak punya nazar 3D-nya setelah kenapa nazar itu aja nasar jadi mereka tuh punya nazar ya gitu gak akan 3D sebelum kita berlima punya subscriber 2.500.000 september akhir nah itu dia akhirnya baru konser 3D berlima nah ini salah satu penampilan yang dibawain bandage dan gara-gara dia ya bukan tidak mengurangi rasa hormat untuk pemilik lagu aslinya gitu tapi gara-gara ini gue jadi nonton nyari yang aslinya dan si cowok cowok aslinya cowok si Imazu Ayumu ini cowok gue in bandage ini emang lagi gue kira lagu asli si ini ini cover dia makanya gue nyari jadi pas gue ngeliat komennya nih gue dateng kesini karena Todoroke Hajime disiputnya Banco kan atau gue gak usah di komen kayak gitu bilang aja lagunya enak gitu maksudnya seolah-olah gue kesini gara-gara Banco ya gak perlu gitu maksud gue kalau mau komen enak lagunya mantep jadi ngehargain si artis aslinya bukan karena bayang-bayang si jadi kesannya kayak oh kok gitu kalau gak ada ini mah lagunya gak terkenal iya kesannya gak usah gitu makanya gue gak komen sih jadi pas gue bacanya komen ya elah orang-orang ngapain gitu selalu bilang aja uh lagunya enak lagunya emang enak gitu gara-gara ini gue langsung check out mau beli apaan gue langsung check in langsung check idot ke si Ajumu Imazunya langsung dan emang enak lagunya dia rap kayak apa ya kayak RnB blues RnB rapper gitulah punya nyastinya ya emang ada dance dance nya walaupun dance nya beda ini si Ajime ini ngebikin koreo sendiri oh bukan kayak gini ya bukan bahkan ada beberapa pas di live nya 3daily gloss itu ada beberapa penampilan yang emang di khususin buat itu bukan koreografinya dibikin sama si Ajime ini dan Ajime ini emang ya emang dancer gitu basic nya emang dancer jadi enggak aneh ya pas di 3D ditunjukkan banget gitu kalau dia emang dancer jadi kayak ada ada apa momen buat dia unjuk gigi dan emang terbukti untuk unjuk gigi untuk menancurkan taliknya untuk mencakar untuk menggariskan sejarah untuk mengembangkan sayapnya dan gue pas lagi nonton ya pas lagi nonton terkasih ma gue ternyata sebegitu skillful nya Ajime gitu kan selama ini kan gue liat yang cuma live 2D nya aja lagi live stream biasa dengan bahasa dia yang susah dia mengerti gitu bahkan orang Jepang sendiri juga susah mengerti gitu tapi setelah pas live gitu ya performa dia itu kayak sebuah gap gitu antara yang lagi live stream biasa sama pas dance gitu pas dance itu langsung kayak wah ini ini Ajime ini dunia gue kata si Ajime dan ternyata ya itu yang gue denger-denger dia itu emang awalnya adalah sebuah back sebuah seorang back dancer gitu dan sekarang udah naik kelas jadi senternya dia luar biasa sekali Ajime luar biasa Banco Banco itu kayak pemimpin geng sama Banco mantap ya itu dia tadi bandage Ayumu ya di cover sama Todoroki Hajime aka Banco jadi yang mau check out langsung aja liat di channelnya Todoroki Hajime di subscribe juga temen-temen jangan lupa nonton ini video aslinya namanya pemiliknya yoi pasti dong Ayumu Imazu nya juga emang wajib banget enak kok enak lagunya lagunya gue mengingatkan lagu kayak lagunya I'm happy I belong if you feel kerasa ini ya vibe-nya hampir sama yang sekarang jadi ini jadi DPR kalau gak salah DPR parel braman gak masta ya kalau gak salah itu namanya parel terima kasih yang udah punya sesuai akhir seperti biasa di subscribe di like di share di klip-klip apa nih klip-klip terima kasih sampai jumpa di video berikutnya dadah dadah selamat menikmati